Halo kawal pemainan kembali lagi dengan saya selamat datang di channel pemainan toys review kali ini kita akan mereview S.A.V.I.Guard Kamen Rider Blade King Form setelah yang satu ini Kamen Rider Blade King Form adalah final form pertama di era Heisei yang mendapatkan bentuk S.A.V.I.Guard atau Action Figure dengan status P Bandai atau Limited Edition ditandai dengan box coklat mari kita buka ini dia bentuknya P Bandai atau Limited Edition ditandai dengan box art seperti ini biasanya kalau yang regular keluaran regular itu pasti sini transparan ada box art terus ada di sini transparan yang memperlihatkan figure yang didalamnya kalau Limited Edition dia seperti ini full box art lihat box artnya seperti ini eh eh sampingnya sama kiri-kanan atasnya juga ini nama di bawah keterangannya dan di belakang adalah beberapa pose ini Royal Strike Flash tapi ini efeknya tidak ada di dalam lalu ini Rose Absorber ya seperti inilah kita buka langsung kita keluarkan boxnya lalu seperti ini dalam blaster adem dan ini manualnya kita buka dulu manualnya di dalamnya ada ini stiker ini stiker ini belakang 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 kartu ini nomor empat belakang kartu kalau ini evolution King jatuh ternyata ini evolution King kalau ini fusion dua-duanya fusion tidak ada tidak ada absorb Queen ini fusion Jack ini evolution King seperti ini lalu kita kita lihat manualnya seperti ini lalu kita lihat manualnya lalu satu tangan kanan ini tangan kanan disini kita bisa lihat terus absorbernya bisa dilepas pasang ini ini dapat dua item ini ya yang satu yang tertutup yang terbuka jadi bukan satu item yang bisa buka tutup jadi dilepas lalu ganti yang terbuka nah disini disini ya stiker yang tadi di ditempel nah ini ditempel disini stikernya ini king king rosernya bisa ditempel disini padahal ini ini enggak di series enggak ada ya yang ditempel di pinggang penangnya ini kartu-kartunya bisa dimasukkan untuk apa ya final attack nya nah terus kalau sudah dimasukkan bisa dibuka itu aja ya di manualnya oke ya seperti kita lihat tadi nah ini kartu-kartunya tersegel king rosernya nah ini absorbernya untuk berubah jadi evolution king atau fusion jack nah betul kan tadi sesuai manual dapat empat pasang tangan kiri kanan kiri kanan termasuk yang telah terpasang di bodinya dan satu tangan kanan oke kita buka pertama yaitu ini kartu-kartunya ini ini kalau punya blade yang S-form atau basic form nya berbeda ya dengan kartu yang ini kalau yang ini semua kartu undead itu berwarna emas terus kalau dibuka tapi nggak bakal dibuka segelnya dapet ini terus pasang sepasang sepasang tangan pertama seperti ini ya ini untuk pose nunjuk ini bisa nunjuk atau gimana ya ini ini terus dapet terus dapet ini sepasang yang bisa menggenggam yang bisa menggenggam menggenggam pedangnya kiri kanan lalu kita dapet ini 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 juga untuk menggenggam senjata ya tapi mungkin ini lebih erat genggamannya lebih erat daripada ini masih longgar ini bedanya kalau ini mungkin lebih erat gitu sedangkan ini satu ini lebih erat lagi hampir mengepal tapi masih bisa ada celah di sini ada celah di sini dan ini pasti untuk memegang kartu memegang kartu seperti yang di box artnya itu dan ini cuma ada di tangan kanan lalu rust absorber dan ini sudah bentuknya sudah berubah ini kalau lihat di seriesnya ini masih transparan tapi setelah dimasukkan kartu absurd queen maka bentuknya seperti ini dan ini bisa dimasukkan apa ditempel ditempel stiker-stiker kartu tadi ini black apa king king rozer pedangnya seperti ini detailnya lihat detailnya seperti ini bahkan di gagangnya yang warna emas ini sangat detail ini tempat ini tempat masukkan kartu untuk final attack lalu ini bisa dilepas seperti di manual tuh ini king rozer ini king rozer dan ini action figure-nya action figure-nya sif kamen Rider black king foe bentar kita fokus ke sif-nya oh iya sepasang tangan yang terakhir yaitu mengepal tanpa celah mengepal yang telah terpasang dari awal dan ini juga absorbernya bisa dilepas lalu diganti dengan absorber yang keluar apa yang terbuka tadi seperti ini detailnya jika lihat dari apa esai kamen Rider esai yang lain desain ini yang desain yang mengikuti king foe ini yaitu di seri ghost terus damasi hmm terus zio juga sih grand zio cuma grand zio itu arca nah kalau yang grateful damasi grateful damasi di seri ghost itu eh ornamen 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 ornamennya itu lambang-lambang pahlawan atau toko-toko toko-toko di apa yang ikon itu kalau di grand zio itu arca-arca dari kamen Rider heisei sebelum-sebelumnya dari kuga sampai zio nah jika di king foe ini 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 ada tanda 1 2 3 4 5 6 7 seharusnya disini juga jadi 8 9 10 11 12 13 13 undead ini di serisnya juga ini mention bahwa kenzaki telah bergabung dengan 13 undead lihat detailnya dari kaki bahkan telapak kakinya berwarna seperti itu terus ini juga bagian dengkul ada ini ya beltnya beltnya sampai belakang pun detail lambang sped nya kepalanya matanya matanya belakangnya ini keren ini keren ya soalnya final form pertama yang keluar sebagai p bandai atau limited selanjutnya ada baru muncul-munculan yaitu final form nya Kamen Rider Drive yaitu Tridoron form lalu muncul seri SS yaitu Kuga Ultimate dan lain-lain lah menyusul dan selanjutnya kita masuk ke artikulasi kita mulai dari kepala nunduk melihat ke atas ke samping muter muter terus patah kiri kanan bisa artikulasi leher luas fleksibel artikulasi bahu nah ini hati-hati hati-hati kalau yang begini join nya rentan patah jadi perlakukan baik-baik seperti ini artikulasi bahu ini ini bisa diputar ini bisa diputar siku sama ya kiri yang kiri juga yang kanan juga untuk artikulasi torso seperti ini seperti ini kita kasih langkangan ke depan tapi ke belakang tidak ini di samping artikulasi dengkul lutut sampai seperti ini artikulasi kaki seperti ini seperti ini 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 dan telapak kakinya bisa juga seperti ini oke oke inilah kemana ada black king foam bila dilepas dan diganti dengan absorb roser yang terbuka terbuka seperti ini lalu ini gimmick yang ini ya sebenarnya tidak pernah tidak pernah tidak pernah di series dia menempelkan pedangnya seperti ini kiri atau kanan kalau di SIC malah seperti ini di belakang nah kalau di SAF disediakan di samping seperti ini di kiri maupun di kanan di kiri di kiri maupun di kanan dro 서� kiri maupun di kiri maupun di kanan ok dan seperti ini pose zaman di kiri maupun di kiri maupun di kanan di marathon ini pose kedua yang masih ingat di serisnya dia sekali meninju langsung terkapar musuhnya meninjunya pakai tangan kanan ya ini kalau ini pose pakai tangan kiri sama aja sih gini dan ini pose ancang-ancang Royal Strike Flush disini ada beberapa final final attack nya yaitu Royal yaitu Strike Flush terus ada Strike Flush yaitu dia menggunakan dua pedang Blade Roser dan King Roser lalu ada for for card eh yaitu final final attack yang diberikan masing-masing Rider angka angka 6 ya iya kartu angka 6 Dede diberikan kalis-kalis ya sebutannya Kalis terus Garen dan lengle lalu bled sendiri menggunakan angka 6 dan evolution King seperti itu pose Royal Strike Flush kalau di box artnya yaitu di bagian belakang di depannya ini ada barisan kartu dari sped 10 Jack Queen King Ace seperti ini dan ini posenya saat Royal Strike Flush bahkan Royal Strike Flush sendiri pun ada dua versi ya yang pertama dia sekali menebas dari tempat kedua dia lari lari sambil menebas seperti ini keren kan detailnya apalagi yang didadat itu di tengah ya dan ini adalah pose terakhir kita ini pose posenya yang seperti tadi ngikutin dari belakang box ya itu ada contoh-contoh posenya ini pose yang di tengah jujur ini tidak akurat dengan seperti yang ada di gambar karena susah-susah menempatkan pedang di tengah dan ternyata artikulasi di tangan sangat terbatas ditambah takut karena walaupun ini bagus tetap saja ada resiko patah di joinnya jadi kesimpulannya untuk P Bandai yang berharga 550 dapat dari leleng lelengnya biasa di Facebook itu SAF Figuarts Kamen Rider Black King ini sangat worth untuk di koleksi sekian dan terima kasih jangan lupa like comment subscribe oke terima kasih 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 terima kasih